Halo guys kembali lagi sama gua Gwangsu dalam video Call of Duty Mobile hari ini kita kedatangan Lucky Draw Seasonal Feature dan senjata baru tapi lu harus ingat senjata baru disini agak berbeda ya kenapa karena kita akan mendapatkan secondary dan Lucky Draw nya itu adalah secondary itu hari ini Lucky Draw nya adalah Forge Steel Draw dimana itu adalah Renaty Legendary bersama dengan Maze Legendary ya kalau lu punya CP silahkan draw kalau gua hanya bisa 10 CP jadi gua dapatnya DRH nah kebetulan dari sini tuh ada kapak dua kapak satu kapak lempar satu kapak yang dipakai itu lu akan dapat terus dan sisanya akan sama sinyal Lucky Draw mah nggak jauh-jauh beda intinya ada satu sampai dua senjata epic sisanya tambahan nah meluncur ke feature kita akan ada class X sword and stone class X itu lu mainnya di rank disini lu bilangnya diberitahu untuk membunuh tiga orang pakai haji nggak akan jalan kalau lu ngemainnya nggak di rank ya ini bener-bener pure rank rank time terus sword and stone ya lu mainnya di sword and stone disini lu harus membunuh lima orang pakai combat X pakai grafitis tag spike lima kali di sword and stone playlist terus win 4 kali dan seterusnya dapatnya adalah baseball bat dengan M4 paper star kalau yang class X itu dapatnya side skill artik lima puluh dengan backpack nah seasonal kita kedatangan Royal fanatic hasil akhirnya HP kali 30 nah satu lagi kuchen nah disinilah quest lu untuk mendapatkan secondary weapon yaitu Reneti which is kalau gua bilang kayak Glock ya kalau gua bilang tapi eh burst handgun itu nggak semuanya bentuknya kayak Glock enggak cuma lu harus berhati-hati kenapa Reneti ini akan one-hit kill kalau eh lu gak deket nah disini misinya agak merepotkan karena lu harus bunuh pakai mw11 sama j358 bukan 50gs dan itu pun kadang-kadang juga agak kalau aku baca nih agak repot juga kayak set gua bahas ya salah satu ya satu main 3 MP ya gampang lah ya main 3 match nah ini udah mulai nih 15 enemies with pistol lu masih bisa pakai 5g 50gs Reneti legendary terus mw11 sama j358 lalu 30 enemies with mw11 mw11 sudah nerf habis-habisan maka agak ribet jadi gua saranin main cara deket lalu kedua ada mw11 tapi tambahannya fmj wuduh handgun disuruh luat nembak nembak tembok eh nembak tembus tembok gitu kacau tuh habis itu ada empat eh empat attachment pakai pistol bunuh 30 orang juga lalu ada lima headshot pakai 3 attachment ini disini disarankan pakai red dot sight rts lalu kedua ada j358 tapi ini agak berhati-hati ya lu walaupun lu sering pakai kita sering bunuhnya pakai apa namanya primary weapon tapi disini j358 kan dihitungnya secondary so tujuh tujuh atau winnya itu akan terhitung MP match nya jikalau kamu menggunakan j358 so better equip that one first oke gua lanjut ke multiplayer nah multiplayer itu ada swat and stone capture the flag shoot the ship group gua saranin lu kalau mau grinding disini udah paling enak dah kita masuk ke capture the flag chat David itu paling enak kok kayak apa ya eh kayak lu bener-bener lu respon responnya nunggu head catch eh apa bukan respon nunggu dua detik lah tapi disini paling enak kenapa lu cuma capture bendera tapi lu bisa membunuh orang pakai handgun dan itu banyakan banyakan bot disini kenapa gua saranin disini ya karena salah satunya bayangkan bot gua pakai mw11 disini karena sisa set gua ada 50 gs mw11 cord type cuma ini sih yang gua pakai biasanya tuh kita mulai yang intinya kalau disini adalah velg lu jangan sampai di kita ambil orang ada orang ada orang ternyata ada yang menggunakan sistem yang sama dengan saya ya karena yaitu kalau pasti ketemu botolnya tetap mw11 dan 50 gs nggak kuat nah kalau flag lu diambil kejap dan guna tango down tango down lead backup reload day kejap dan guna nah bakal nah baru ketemu kalau flagnya musuhnya nggak dianjil yaa Bersambung! Tunggu aku! Tunggu aku! Kami ada panggungan yang diatakan. Lepaskan! Panggungan yang diatakan. 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 Relong! Ayo! 50 GS! 50 GS! Gue nyebel banget sama lu! Apalagi 50 GS! Kalau 50 GS nya 50 GS aking. Waduh! Naik hitam lu! Panggungan yang diatakan. Kita punya panggungan yang diatakan. Panggungan yang diatakan. Kita punya panggungan yang diatakan. Panggungan yang diatakan. Panggungan yang diatakan. M4 LMG sekarang udah kayak M4 biasa ya. Apa gua bilang? Karena ya itu efek 40 nya. Goppa! Goppa! Lepぇ! Goppa! 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 selamat menikmati 3,2,1 selamat menikmati yaitu wargrinding seasonal kurang kurang dapat ada yang pakai senjata wibu disini senjata wibunya tuh ini apa namanya M4 ya sudah itu dari game lain jadi ya mohon maaf ya kalau menggabungnya wuuhh kuliat keluar ayah mulai l Cartoon lagu yang dibawa serangan menggabungkut kita mempunyai lagu yang dibunyai lagu yang dibunuh saya patah kuliat keluarga menyentuh bunuh dong agak ribet ya emang ribet sih sebenernya kita bisa gimana gana gua lagi ga bawa FHJ dia ga pake sekarang Bull Charge jadi kalau ini kita kalah kenapa flagnya dua dari dia walaupun sebenernya jatuhnya sih satu sama karena rondenya dua ya jadi ya tambah lagi Astaga Astaga pertambah apa lagi Astaga ya ngerti aja gitu loh kita lagi pake secondary dia pake senjata-senjata yang ga bisa dia curi ya sudah lah asik namanya asik namanya asik namanya tapi tetep kita kalah kenapa kalahnya karena jumlah jumlah bendera yang diambil dia dua dua satu di tim media dua so kalau ke CTF kalau dapet ingbang ya Kak yang dihitung adalah jumlah flagnya ah sorry waaah nanggung kurang tiga ya sudah nanti lagi nah abis itu kita ke ini agak panjang ya tapi yang gua mau maaf tau karena emang gua biasa seminggu sekali jadi ini gua panjangin cuma enggak deh yang satu lagi ini hanya khusus melee weapon ya itu ada featurenya emang cuma kalau lu mau nyelesaikan itu ya lu mainnya disini untuk menyelesaikan grinding seasonal questnya tapi kalau lu mau main tentang grinding melee ya disini mungkin itu aja dari gua oh satu lagi gua lupa disini ada tank battle nambah ah terasa hilang tambahin tank battle oke mungkin dari itu itu aja dari gua kalau ada salah kata gua mohon maaf eee mungkin bagi kalian yang jarang nge-credit shop itu ada yang baru gua baru inget sorry sebelum gua tutup ada ini gear edge revolt epic skin baru nambah hari ini oke thank you jangan lupa like dan subscribe kalau lu suka jangan lupa komen juga dibawah bagaimana menurut lu tentang season ini sebenarnya gua juga mau bilang sih klien itu katanya kedepannya ada klien war nantinya menurut menurut dari info yang gua dapet cuma itu masih yang lama banget tuh dari tes beta tesnya jauh dan global tapi itulah dari gua mohon maaf juga ada salah salah kata sampai jumpa dan sehat selalu thank you bye bye sampai jumpa bye bye